Intro Hai Assalamualaikum Wr Wb Hari ini kita berjumpa lagi di hari Senin Kalau hari Senin jam 7 malam Artinya ada ngobrol sore semaunya live berkolaborasi sama BNI Seneng banget gak kerasa udah episode kelima Dan hari ini spesial banget karena bintang tamunya sungguh sangat spesial Dan jangan lupa teman-teman Instagram live bersama BNI ini hadir Setiap hari Senin jam 7 malam di Instagram gue Agar bisa terus menghadirkan insya Allah obrolan yang inspiratif Walaupun tidak bertatapan secara langsung dengan narasumber Nah di sesi live ngobrol sore semaunya kali ini Gue hadir bersama BNI dengan memberikan pesan kepada generasi muda Indonesia Untuk dapat lompat lebih tinggi dalam mencapai mimpi yang kalian miliki Apapun rintangan dan tantangannya bersama BNI Akan jadi lebih mudah Nah yang membuat episode kali ini semakin spesial Adalah karena gue akan ngobrol sama salah satu aset perempuan kebanggaan Indonesia Dia adalah sosok inspiratif yang berhasil meraih medali emas di Olimpiade Tokyo 2020 Langsung aja kita undang Grecia Poli Udah ada belum ya sih? Kak Gre Hai Kak Gre Halo Hai Salam kenal Apa kabar? Baik Halo Putri salam kenal Salam kenal Kak Gre Thank you so much Udah meluangkan waktunya Thank you Thank you Senang-senang bisa ada disini Kalau ingat Putri Ingat Papahnya Iya tadi bapak aku bilang Bapak aku dulu ketuk ke BSI Terus aku dari kecil tuh ngintilin terus Iya Sekarang lah jadi luar biasa Waduh Mau gak keluarga baik-baik aja gimana? Iya tadi salam dari Papa Kak Gre Kata Bapak selamat Katanya very proud of you Thank you so much Kak By the way selamat kali lagi atas medali emasnya di Olimpia Detoksio 2020 kemarin Gimana Kak rasanya berhasil meraih medali emas dan membuat Indonesia bangga sekali? Puji Tuhan Well puji Tuhan Mas masih dikasih kesempatan untuk bisa jadi juara Dan tadinya juga pikir Gimana ya Masih hal yang tidak pernah kita ekspektasi gitu Maksudnya aku juga gak pernah ekspektasi untuk sejauh ini Maunya cuman Ya mungkin sejauh dapet medali aja Itu udah bersyukur banget Tetapi Dapetnya medali emas Waduh Buat saya itu suatu bonus Sangat luar biasa ya Kak Satu Indonesia nangis terharu Bangga banget Iya Aduh Makasih Itu juga berkat dukungan Teman-teman Masyarakat Indonesia Yang selalu kasih energi positif Waktu nonton Dimanapun Penonton Indonesia berada Walaupun Di Jepang tuh kayak sunyi banget Gak sunyi sih Maksudnya Banyak official yang nonton Tapi kan gak ada penonton ya Untuk orang yang ada di sini Jadi Aduh Dukungan yang luar biasa Yang selalu dirasakan Waktu pas lagi di lapangan sih Semangatnya Energi dibawa ya Kak Energi dibawa pas ke lapangan ya Betul Betul Kak Gre Sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi Aku penasaran Kak Jadi kita let's flashback dulu nih Sebelum Kak Gre Mencapai titik ini Kan katanya Inspirasi Pertama Kak Gre Kan waktu itu tertarik Bulu tangkis Karena kakak ya Kak Gre Iya Karena keluarga aku Memang Olahrabawan kebanyakan Nah Kak Boleh sharing gak sih Ketika awal Memulai journey Menjadi atlet Karena kan katanya Kuliahnya jurusannya Akutan sih Iya Gimana tuh Waktu itu awalnya Mulai journey Menjadi atlet Bulu tangkis Itu gimana Kak Iya Jadi Aku main Bulu tangkis Dari umur Kenal Bulu tangkis Dari umur 5 tahun Dan mulai Coba-coba Iya Dari kecil Jadi kayak Like Just Hobi gitu Yang Kayak Normalnya anak kecil lah Dan My mom Waktu mamaku Lihat ada Ada bakat Wah anak ini Kok bisa Mukul gitu Mukul gak Gak miss gitu Dia punya Pas hit Jadi Wah kayaknya Anak ini ada bakat Jadi mulai tuh Kelas TK SD Jadi main Bulu tangkis Sehingga Umur 8 tahun tuh Kayak Waktu itu aku masih Di menado kan Di menado Dan My mom Tanya Apa Mau Nerusin Bulu tangkis Gak Mau sekolah Yang bener Gak Sekolah Bulu tangkis Yang bener Terus ya Mau lah Namanya Anak kecil Ditanya umur 8 tahun Maunya main Apa ya Pasti kan Main Akhirnya Decided Untuk Kita Merantau Gitu My mom Dan aku Decided Untuk merantau Ke Jakarta Untuk bisa Ada pelatihan Yang lebih Intens Gitu Kak Terus kan Waktu kan Berarti kan Sebenarnya juggle kan Sekolah juga Kuliah juga Latihan Dan segala macam Dan pasti Anak-anak muda sekarang Juga banyak ya Kak Yang masih Sekolah Yang masih kuliah Tapi harus Ngebalance Antara Pertanyaan yang Waktu itu Gimana sih Membagi waktu Antara latihan Bertanding Dan juga kuliah Memang Memang dari Memang dari kecil Kan Waktu Dikasih Arahan Dan dikasih Pilihan Mau main Bulu tangkis Atau Bukan mau main Bulu tangkis Atau sekolah Tapi Bulu tangkis itu Sebagai Yang prioritas utama Tetapi Tidak meninggalkan Sekolah Karena kan Masih kecil Banget Jadi Pada akhirnya Jalanin Dua-duanya Tetapi Memang Bulu tangkisnya Lebih Lebih pengen Diusahakan Lebih pengen Dikonsentrasikan Pada waktu itu Sampai Waktu masuk Keluar SD Waktu masuk SMP SMA Juga mau Ada pelatihan Bulu tangkis Yang ada sekolahnya Yang mana Di Raghunan Sports School Jadi Betul Dari kecil Memang Gak mau Kehilangan Edukasinya juga Keluarnya Tetap Harus ada edukasi Dan Waktu Itu Semari Berjalan Memang Capek Banget Maksudnya Kayak Like Kalau Pas Jaman SMP SMA Itu Kita Bangun Jam 5 Pagi Latihan Mulai Start 5 Pagi 4.30 Berarti Bangunya 5 Pagi Dan Jam 7 Kelar Jam 8 Sekolah Sampai Jam 2 Siang Dan Jam 2 Siang Lanjut Jam 7 6 Jam 8 Jam 8 Malam Sekolah Lagi Karena Harus Ngejar Mata Pelajarannya Nah Kayak gitu Ayo Tiap Kali Gitu Dan Kayak Tapi Wah Gila Sibuknya Bukan Sibuk Itu Kayak Gak Ada Waktu Buat Ngapa Ngapain Tapi Ritme Latihan Kayak Gitu Kalau Yang Sekarang Waktu Itu Apalagi Untuk Prepare Olimpiade Gimana Ritmenya Latihannya Pas Olimpiade Sekarang Atau Jaman Waktu Itu Pas Aku Masih Oli Dan Kalau Jaman Waktu Itu Aku kan Tadi kan Berarti Yang Harus Ngejar Sekolah Malam Lagi Dan Segala Macem Terus Kalau Yang Mulai Sekarang Apakah Aritmenya Sama Enggak Setelah Lulus Jadi kan Setelah Lulus SMA Aku Kayak Ada Ambil Waktu Sebentar Untuk Fokus Dulu Di Bulutangkis Dan Berapa Tahun Kemudian Aku Baru Mau Ada Kuliah Ada Yang Bantuin Maksudnya Ada Salah Universitas Yang Ambil Dan Apapun Itu Berlain Lagi Aku Tadinya Juga Aku Tansi Tapi Karena Gak Ada Pilihan Ambil Dulu Berjalan Lancar Memang Latihannya Tetap Fokus Tapi Kuliahnya Juga Rabu Dan Weekend Dan Pas Olimpiade Ini Memang Memang Full Fokus Setelah Habis Kuliah Memang Fokus Untuk Mempersiapkan Karirnya Sebagai Atlet Mulutangkis Gitu 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 Aja Kuliahnya Kan Akutansi Ada Gak Pelajar Akutansi Atau Value Akutansi Yang Membantu Yang Membantu Menjadi Atlet Badminton Aduh Yang Membantu Sebenernya Waktu Kalau Aku Bisa Flashback Gide Kan Itu Kan Pengetahuan Itu Kan Penting Sebenernya Apapun Itu Bukan Hanya Aku Komoknya General Bukan Hanya Tentang Satu Akutansi Tetapi Waktu Kita Main Bulu Tangkis Itu Waktu Kita Ada Pengetahuan Sedikit Itu Melatih Otak Kita Juga Sebenarnya Di dalam Karir Kita Di dalam Bulu Tangkis Walaupun Tidak Nyambung Tetapi Ada Sisi Psikologinya Yang Itu Akan Berguna Buat Kita Pada Saat Main Bulu Tangkis Waktu Kita Dilatih Juga Tentang Pelajaran Misalnya Matematika Fisika Dan Segala Macem Aku Sukanya Sejarah Sukanya Hal-hal Yang berhubungan Jauh Dengan Akutansi Tetapi Ketika Itu Dilatih Otomatis Aku Ngerasa Ada Banyak Bergunanya Yang Ngerasain Itu Kita Sendiri Kalau Kita Mau Berproses Dengan Sisi Sebaik Lagi Dengan Pengetahuan Cari Pengetahuan Itu Tetap Ya Kayak Intinya Tetap Kepake Pasti Kepake Kalau Amutansi Kalau Lebih Spesifiknya Misalnya Menghitungin Perpajakan Harus Gimana Itu Pasti Itu Penting Itu Penting Kak Gire Kak Gire Udah Bilang Bulu Tangkis Dari Usainya Sangat Mudah Banget Apalagi Kak Gire Sekeluarga Akhirnya Memutuskan Pindah Ke Jakarta Biar Bisa Fokus Di Bulu Tangkis Nah Dengan Semangat Dan Ambisinya Untuk Bisa Mencapai Mimpinya Sekarang Mentality Atau Value Apa Yang Selalu K Gire Pegang Untuk Bisa Lompat Lebih Tinggi Dan Menjaga Semangat Hingga Bisa Terus Konsisten Mengejar Mimpi Yang Aku Sangat Admire Bukan Admire Teman-teman Aku Semuanya Kita Mulai Dari Young Age Terus Kita Udah Dikasih Keputusan Like My Mom Udah Ask me About Decision Yang Aku Harus Buat Di Umur 8 Tahun Jadi Otomatis Kita Udah Belajar Komitmen Dari Kecil Mentality Yang Punya Komitmen Dan Waktu Kita Punya Komitmen Itu Tanpa Aku Sadarin Waktu Kecil Aku Harus Decide Untuk Jadi Pemain Badminton Sebagai Karir Aku Jadi Berarti Pada Saat Aku Memunyai Komitmen Waktu Aku Menjalankan Proses Itu Jadi Pada Akhirnya Gak Gampang Nyerah Pada Akhirnya Mental Itu Terbentuk Waktu Kita Dari Kita Kecil Jadinya Apapun Yang Menjadi Halangan Misalnya Olahraga Mungkin Kalau Zaman Dulu Mungkin Zaman Dulu Dibilangnya Mungkin Belum Diperhatikan Belum Masih Susilit Atau Olahraga Sulit Jadi Juaranya Banyak Mungkin Yang Jadi Dokter Tapi Banyak Yang Jadi Juara Satu Di Juara Dunia Atau Juara Olimpiade Cuma Orang-orang Yang Terpilih Orang-orang Yang Betul-betul Mau Jadi Pada Saat Itu Di Badminton Ini Aku Belajar Betul-betul Bagaimana Komitmen Untuk Untuk Stay Dengan Apa Yang Kita Telah Pilih Tujuannya Itu Sangat Jelas Waktu Kita Kejar Kita Jadi Juara Dunia Well Kejar Aja Itu Kejar Itu Sampai Semaksimal Mungkin Pada Akhirnya Mentality Itu Terbentuk Terbangun Dengan Sendirinya Kayak Gitu Tapi Banyak Anak-anak Muda Yang Mengerjakan Sesuatu Kadang-kadang Kita Konsisten Karena Banyak Batu-batu Sekilnya Kadang-kadang Proses Terlalu panjang Terlalu sulit Gimana Saat Kayak Down Dan segala Macem Gimana Caranya Biar Kita Terus Konsisten Ya Baik Lagi Sebenernya Anak Muda Itu Penuh Dengan Kreativitas Seperti Yang Mungkin Putri Lagi Lakukan Sekarang Di Kebosan Misalnya I Have To Practice Everyday Lagi Bulu Tangis Lagi Dari Umur 5 Nah Bagaimana Sebenarnya Kita Mampu Untuk Bisa Beradaptasi Dengan Rasa Kebosanan Itu Dengan Apa Dengan Creativity Dengan Waktu Kita Dapat Kreativitas Kita Harus Yang Sendiri Yang Menciptakan Kreativitas Kita Bisa Melihat Meninspirasi Ke Orang Lain Bagaimana Cara Dia Misalnya Contohnya Misalnya Ternyata Latihan Ini Yang Membuat Aku Maju Yaudah Coba Aku Lihat Aku Ikutin Dulu Itu Semua Harus Dimulai Sehingga Kita Tidak Ada Rasa Bosan Dan Tetap Terus Punya Konsisten Untuk Bisa Menuju Tujuan Dan Goal Yang Kita Mau Kak Betty Aku Mau Tau Juga Lesson Learn Terbesar Apa Yang Didapatkan Selama Perjalanan Karir Kak Grace Sebagai Atlet Hingga Saat Ini Ya Itu Tadi Mungkin Dengan Umur Maksudnya Dengan Perjalanan Panjang Mereka Dan Sekarang Aku Udah Di Umur Segini Yang Terbesar Itu Memang Tidak Pernah Untuk Mau Give up Atau Menyerah Dengan 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 Impiannya Ataupun Setelah Itu Bukan Impian Pada Akhirnya Itu Menjadi Passion Dengan Passion Aku Nggak bisa Bilang Impian Tapi Passion Berarti Karena Aku Mengetahui Bahwa Aku Cinta Banget Sama Olahraga Ini Jadi Waktu Misalnya Let's Say Apa Ya Yang Aku Pernah Olimpiade Disqualifikasi 2012 Aku Disqualifikasi Dan Itu Membuat Aku Mau Patah Semangat Dan Aku Udah Nggak Mau Give up Untuk Nggak Nurusin Jadi Pemain Bulu Tangkis Lagi Dan Mendingan Aku Mau Sekolah Karena Pada Saat Itu Aku Lagi Kuliah Juga Jadi Pada Saat Itu Kayaknya Udah lah Kayaknya Mendingan Sekolah Aja Jadi Yang Bener Gak Usah Jadi Main Hal-hal Yang Kayak Gitu Yang Membuat Aku Pada Akhirnya Menjadi Kuat Di Dalam Karakter Aku Terbentuk Karakter Waktu Aku Menghadapi Tekanan Demi Tekanan Apalagi Ini Kita Bukan Bicara Bicara Tentang Diri Sendiri Tapi Waktu Kita Berbicara Tentang Nama Negara Ini Kita Udah Bawa Nama Indonesia Di Belakang Di Punggu Tiap Kali Di Dada Nah Itu Sesuatu Hal Yang Saya Belajar Bahwa Hidup Saya Ini Bukan Punya Saya Sendiri Hidup Saya Ini Juga Buat Orang Lain Jadi Buat Bangsa Ini Bisa Berguna Buat Bangsa Ini Jadi Pada Akhirnya Gak Mau Give up Dengan Gitu Aja Berarti KG Proses Penting Banget Karena Dengan Melarui Semua Proses Membangun Value Membangun Karakter KG Jadi Proses Very Important Untuk Dilewati K Tadi Kita Udah Ngomongin Soal Proses Anak Muda Saat Ini Banyak Muda Yang Sudah Memulai Karir Kita Muda Muda Sekarang Udah Belasan Tahun Mulai Karir Udah Jadi Pengusaha Nah Menurut KG Sekarang Sebesar Apa Pentingnya Untuk Menabung Atau Investasi Bagi Anak Anak Muda Oke Bicara Investasi Dan Menabung Sebenarnya Anak Muda Itu Kita Masih Muda Aku Masih Muda Aku Masih Muda Kita 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 Bicara Saya Muda Jadi Yang Dipunyai Anak Muda Itu Sebenarnya Adalah Waktu Dan Tenaga Ya kan Kalau Mau Dibilang Kita Punya Uang Atau Materi Belum Ada kita harus cari dulu berarti yang dulu aku coba aku belajar sebagai sisi aku sebagai pemain blue tankist waktu umur belasan lah atau umur early 20s gitu, aku belajar bahwa yang aku punya tuh waktu dan tenaga, aku gak bisa mikirin seberapa banyak ya aku dapet nilai kontrak atau seberapa besar tapi yang aku pengen pikirin itu adalah gimana caranya aku meningkatkan kualitasku dengan menggunakan waktu dan tenaga yang aku punya karena anak muda punya tenaga gede banget gitu loh dia bisa kesana, kemari waduh gila, makin sekarang pengennya tidur aja jadi pengen tau sesuatu pengen penasaran akan sesuatu, kayak pengen penasaran akan sesuatu tuh lebih gede banget gitu loh, untuk terus pencobanya tuh kayak gak takut, gitu kalau waktu kecil tuh kayak aku coba apa aja kayak kayak gak takut gitu loh biarin aja gitu kan karena tanggung jawabnya juga belum banyak kan kak benar-benar, betul tanggung jawabnya belum banyak gitu dan gak juga sih aku waktu itu udah udah jadi kalau mau mulai ini ya jadi tapi maksud aku bahunya kalau dari sisi aku aku cuman aplikasikan itu kepada waktu aku latihan aku latihan ya misalnya aku harus ekstra aku harus latihan yang harus ekstra karena punya tenaganya banyak aku harus cari pengetahuan sebanyak mungkin gimana caranya ngelawan si A, B, C, D gitu dan ya seperti itu dan itu aku aku rasa itu investasi yang sangat-sangat-sangat penting buat anak muda zaman sekarang bukan hanya ngomong tentang seberapa you bisa make money atau make apa ya pencapaian lah gitu atau pencapaian gitu jadi ya it's good untuk punya pencapaian di masa muda tetapi supaya tidak stress atau ekspektasi terlalu tinggi kita harus stay to the process dulu ya kan kita punya ekspektasi tinggi gitu loh jadi padanya give up sendiri nantinya betul-betul setuju jadi tadi proses dan tadi aku setuju banget sih kita harus bisa manage expectation ya kak itu pokoknya stress banget sih nah tadi selain investasi energi untuk hal positif aku ada info nih kak buat teman-teman yang lagi nonton saat ini sebenarnya banyak juga pilihan buat menabung atau investasi yang bisa kita mulai dari sekarang seperti yang ada di tabungan BNI yang berkira sama-sama ngobrol sama-sama itu ada tabungan BNI tapus muda ada fitur live goals di BNI Mobile Bankingnya untuk bantu kita achieve goal tersebut apa yang kita impikan jadi terkadang kita suka mudah terdistraksi ya dengan belanja macem-macem nah fitur ini dan ini lah ngebantu kalian untuk keep contract goal tabungan kita juga bisa set target goal juga jadi buat short term atau long term nabungnya jadi lebih mudah dan bantu banget buat konsisten karena tadi kita sudah ngobrol Kak Gre bahwa konsisten ada salah satu kunci yang sangat penting gitu nah Kak Gre tadi kan keberhasilan Kak Gre dan Kak Apriani ini di Olimpiade Tokyo kemarin tentu menjadi sebuah harapan dan semangat baru gitu ya bagi Indonesia terutama yang paling penting adalah bagi atlet muda untuk bisa terus semangat nah menurut Kak Gre bagaimana sih Kak opportunity generasi muda kedepannya sebagai atlet dan apa strateginya nih untuk atlet-atlet muda ini untuk mereka bisa dapat lompat lebih tinggi dan terus mengasah kemampuannya seperti yang kita ngobrolin tadi adalah tetap stay on track biasanya sewaktu kita sudah memilih suatu tujuan misalnya let's say jadi tukang masak apalah youtuber atau jadi finance di bidang finance juga ya kita kita gak bisa gini kegagalan itu pasti mungkin akan bisa terjadi dalam kehidupan kita gitu waktu kita memilih sesuatu tetapi waktu kita masih muda kita punya free waktu untuk bisa memilih dan waktu kita gagal kita bisa coba lagi yang lain atau kita bisa coba lagi dengan hal yang kita suka menurut aku nothing tulus ya jadi anak muda tuh jadi nothing tulus nothing tulus banget iya betul jadi harus semangat ya kalian opportunity-nya pasti besar iya betul opportunity-nya pasti besar kan kemarin udah udah menang medali emas nih di olipada tokyo 2020 selanjutnya apa goal yang ingin dicapai hei goal yang ingin dicapai yang pasti karena sekarang mungkin kan aku udah berkeluarga juga jadi aku akan memprioriaskan lebih lagi waktuku kepada untuk keluarga dan itu goal yang pertama karena kan dari kecil tinggalnya di asrama juga jadi ya sudah 11 tahun dan sampai sekarang jadi coba untuk mau membalance life-nya itu dengan salah satunya cara dengan bisa punya waktu lebih banyak dengan keluarga itu dulu yang satu dan kemudian memang udah ada dari beberapa tahun sebelumnya memang udah udah ada udah ada set lah udah ada set untuk udah udah diset untuk mempunyai apa yang saya harus lakukan setelah saya berhenti bermandu tangkis jadi misalnya kenapa saya kuliah kenapa saya investasi kenapa saya membuka peluang bisnis kenapa saya jadi itu udah dipikirkan 5 tahun sebelumnya 10 tahun sebelumnya jadi itulah kira-kira mungkin berada ini cuman udah bisa tau dan itu pentingnya itu pentingnya untuk kita tuh bisa harus plan jauh-jauh hari jauh-jauh tahun bahkan untuk bisa oke lo apa nih gimana cara bisa sustainable dan segala macamnya semoga semuanya berjalan dengan lancar ya Kak Gre iya terima kasih pertanyaan terakhir biasanya setiap aku ngobrol sama narasumber di ngobrol suara semuanya aku selalu tanya pertanyaan pamukas ini yaitu kalau misalkan nanti Kak Gre nonton lagi wawancara kita apa yang Kak Gre ingin sampaikan untuk diri Kak Gre di 5 tahun ke depan mungkin aku akan tetap berterima kasih kepada diriku yang 5 tahun kemarin aku akan ya aku akan aku kayaknya aku akan tetap berterima kasih karena pilihan hidup adalah pilihan kita sendiri itu menurut aku aku belajar itu salah atau benar it doesn't matter yang penting how you grow sebagai seseorang jadi jadi waktu mungkin aku sekarang nih atau nanti aku salah ngomong nih salah ucap gitu kan I make mistake ya that's okay nanti aku liat lagi aku gak mau menyesal sih tapi aku thank you ya mungkin aku mungkin caranya dengan perobrolan ini aku bisa bisa lebih lebih apa namanya lebih bisa mijak kali ya ngomongnya gitu kan jadi itu ya how I grow sih nantinya pada akhirnya intinya harus bertumbuh ya Kak iya terus bertumbuh semoga Kak Gre sehat-sehat selalu senang bisa ketemu secara virtus semoga kita bisa cepatnya ketemu secara langsung Kak Gre di NSS live Instagram Colaborosimo BNI ini di setiap episodenya kita akan mendonasikan uang sejumlah 25 juta kepada pihak yang dipilih ONR sumber kira-kira Kak Gre mau mendonasikan nominal tersebut kemana jadi ada satu panti asuhan itu di menado namanya di Rombokan daerah Rombokan namanya oke jadi jadi waktu aku habis juara Olimpiade dan pas sebelum aku ulang sehari sebelum aku ulang tahun mereka tuh pasang video di Instagram dan dengan tulus memang merayakan kemenangan kita dan juga aku lihat dengan tulus merayakan pas banget ulang tahun padahal aku gak diundang aku gak diminta apapun tapi terus mereka melihat aku cuman aku bener-bener pasalnya gila langsung kayak terharu ya iya terharu kayak mereka merayakan kemenangan ini dan mereka merayakan ulang tahun padahal mereka gak minta apa-apa mereka gak minta apapun mereka gak minta dan waktu aku lagi mereka kasih raket bulu tangkis ke anak-anak kecil yang dipanti asuhan terus aku kayak aduh aku nanti nih kalau udah kelar acara semuanya kan kemarin tuh lagi hatik banget dan aku pengen pengen kesitu gitu loh pengen ke panti asuhan itu dan bisa bisa ketemu sama mereka gitu jadi kayak jadilah tadi lah pikirnya pengen kasih sesuatu buat mereka memang sih jadi ya mungkin bisa membantu anak-anak yang dipanti asuhan di Sulawesi Itara oke kita akan meneraskan situ Kak Gre terima kasih banyak terima kasih banyak waktunya terima kasih teman-teman yang udah nonton ngobrol sore semuanya live Instagram bersama Benny jangan lupa untuk terus nonton set hari Senin jam 7 malam di Instagram Putra Ndara Sokertanjung kalau ingin nonton lagi obrolan kita berdua bisa ditonton di 20detik didetik.com terima kasih banyak Kak Gre terima kasih bye-bye sehat-sehat ya Kak Gre bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya